Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibumu sudah lama meninggal. Ayah ingin di masa tua ayah. Ada yang menemani dan juga merawat ayah. Kan ada asih yang selalu merawat dan menemani ayah. Iya. Tapi beda sih. Kamu kan sudah berkeluarga. Maksud ayah sudah punya suami. Kamu punya tanggung jawab sendiri. Sebentar lagi pasti kamu akan punya anak. Akan repot kan? Apalagi kalau ditambah harus... ...mengurus ayah. Ayah. Asih sama sekali gak keberatan. Kan tinggal ayah satu-satunya orang tua kami. Jadi udah kewajiban kami untuk merawat ayah sampai ayah tua nanti. Ayah ini merasa kesepian. Ayah ingin di masa tua ayah... ...ada yang menemani ayah. Untuk itu... ...ayah minta izin... ...sama kamu dan... ...adikmu. Ayah... ...ingin menikah lagi. Kalau ayah ingin menikah lagi... ...kenapa gak bilang dari tadi? Asih... ...gak akan keberatan. Asalkan dia memang benar-benar... ...mencintai ayah dan mau merawat ayah. Jadi... ...kamu benar-benar gak keberatan. Aku rasa juga pasti Mina akan setuju. Ya kan? Ada yang tahu apakah dia tidak megerena... ...dan ma�를 sama. Ah... ...sabak sama lain, di בד tous. Aku rasa pada saat bulur ming alsing... ...sabak gula. Sama ya? Sama tenangku ini. Sama yani kal an pasangnya. Tanah mas觉 am Бог下去, alongço dia kami.. ...sabak gula atas ok. Hai spend Freedom. Katawa jika pagina. Terima kasih. 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 Maksud kami datang ke sini ingin melamar Ibu sebagai istrinya Bapak? Melamar saya jadi istrinya. Apa saya nggak salah dengar? Enggak, Bu. Kami, kami kepingin Bapak ada yang menemani dan merawatnya. Bapak juga sudah memilih calonnya. Ibu sebagai istrinya. Akhirnya, Tua Bangka ini benar-benar terperangkap jebakanku. Tapi aku harus mengatur strategi. Aduh, saya benar-benar terperangkap jebak. Kenapa, kenapa? saya, saya benar-benar terperangkap? saya benar-benar terperangkap? saya tidak layak dan saya tidak layak dan menerimanya. Saya hanya akan membuat keluarga Bapak malu. jadi, saya tidak sanggup menerimanya. saya akan 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 menerimanya. Sama lu. Kasian Bapak ya? Iya. Dari semalaman tuh dia kakit terus. Kayak orang gak punya semangat hidup. Sih, kita harus berbuat sesuatu buat Bapak. Kami mohon Bu Saripah mau mempertimbangkan lagi lamaran kami. Betul Bu. Bapak sangat mengharapkan agar Ibu jadi istrinya. Akhirnya kalian datang untuk memohon-mohon padaku. Rencanaku tidak pernah gagal. Nasi, Nak Farhan, Ibu merasa tidak layak untuk bersanding bersama Bapak kalian. Jangan bicara seperti itu Bu. Bu, kita semua kan sama di hadapan Allah. Iya, Nak Asih. Ibu mengerti. Tapi apa kata orang-orang nanti? Mereka pasti akan memfikiran yang bukan-bukan. Bu, Ibu gak usah memikirkan itu. Yang penting sekarang Ibu punya niat tulus ingin menemani Bapak di hari tuanya. Dan bisa menerima Bapak apa adanya. Dengan ikhlas. Insya Allah, semuanya akan berjalan lancar, Bu. Aduh. Aduh. Bagaimana ya? Kalau, kalau kalian memaksa, Ibu setuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu ya. Kalian boleh tersenyum senang sekarang. Tapi tidak lama lagi, kalian akan menangis menderita kehilangan harta kekayaan kalian. Dasar orang kaya bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Saudara Taslim bin Tasman dengan seorang wanita yang bernama Sarifah binti Mahmud. Dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sarifah binti Mahmud dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. Bagaimana saudara-saudara? Tidak. 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 Terima kasih. Wah, kamarnya bagus. Rumah Mas Kawin juga besar banget. Beda sama rumah Ipah. Jelek. Aduh, Ipah, Ipah. Kamu jangan bicara begitu. Kamu kan sudah jadi istri saya. Jadi apa yang saya miliki juga jadi milik kamu. Juga rumah ini tentunya. Tidak begitu Mas. Walau bagaimana Sarifah cuma numpang di sini untuk mengurus dan menemani Mas Taslim. Rumah ini akan tetap menjadi milik Mas Taslim dan anak-anak. Ipah, menurut hukum agama, harta suami adalah juga menjadi hartanya istri. Jadi... Jadi... Termasuk rumah ini. Tentu saja rumah ini akan segera jadi milikku sendiri. Kamu dan anak-anakmu ini akan segera tersingkirkan. Kalau Mas berkata seperti itu, Ipah nurut aja. Ipah, 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 Ipah. Selamat malam. Aminah? Aminah, ini gambar apa sih? Wah, bagus ya? Iya, bagus. Minah, ini ibu, ibu, kamu cium tangan ibu dong, cium tangan. Aku nggak nyangka kalau ternyata orang kaya ada juga yang bodoh dan idiot kayak begini. Ini Aminah, anak saya yang paling bungsu. Dia memang berbeda, karena itu perlu perhatian yang lebih. Saya sangat menyayangi dia. Saya harap kamu juga bisa menyayanginya dengan tulus. Iya, mas. Mas, saya akan merawat dan menyayangi Aminah seperti anak kandung saya sendiri. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan memakai jilbab, pasti tua bangka ini akan semakin percaya dan semakin sayang padaku. Dan tidak akan ada yang menduga kalau aku punya niat menguasai rumah ini. Kamu... Kamu... Iya, mas. Ipah memutuskan untuk memakai jilbab. Alhamdulillah. Ipah, saya senang. Kamu memutuskan untuk memakai jilbab. Itu artinya... Kamu sudah mempunyai kesadaran untuk menjalankan kewajiban kamu sebagai seorang muslimah. Tapi, mas. Ipah tidak punya banyak baju tertutup. Ipah. Saya beri kamu uang untuk kamu belanja baju. Mas, itu uangnya terlalu banyak buat saya. Ipah, tidak apa-apa. Ini kan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kamu. Baiklah, mas. Kalau mas memaksa... Mas. Iya. Aku senang banget. Akhirnya, ibu memutuskan untuk memakai jilbab. Saya juga sudah lihat ibu. Rasa lebih perhatian dan merawat bapak. Alhamdulillah. Akhirnya, ayah bisa menemukan wanita yang solehah. Yang bisa menemani dan merawatnya seumur hidup. Rupanya mereka sudah benar-benar percaya padaku. Sekarang saatnya aku menyingkirkan mereka satu persatu dan menguasai rumah ini. Ipah. 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 Ada apa, mas? Sudah waktunya sholat subuh. Ayo dong. Saya tunggu. Dasar tua bangka. Kalau kamu memang sudah seharusnya sholat, karena sebentar lagi pasti mampus. Tapi jangan ngejak-ngejak aku dong. Kalau saja kamu bukan orang kaya, sudah ku tampar wajahmu. Karena berani membangunkan aku subuh-subuh begini. cepat dong. Ambil air wudu. Iya, mas. Mas Farhan. Siapa kamu? Saya mau ketemu mas Farhan. Dia suami saya. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Tegah, mas. Kamu sudah tiga bulan tidak menengok saya. Ini bayi kamu. Ini bayi kamu, mas. Mas, siapa sih perempuan itu? Aku nggak tahu perempuan itu. Kalau mas nggak kenal, kenapa dia minta tanggung jawab? Aku juga nggak tahu. Demi Allah, aku nggak kenal perempuan itu. Mas, aku bohong sih. Ya udah deh. Aku percaya. Kita keluar. Eh, kamu jangan bohong ya. Suami saya nggak kenal sama kamu. Saya nggak bohong, mbak. Bayi ini bayinya mas Farhan. Saya menikah siri lima bulan yang lalu dengan dia. Apa? Menikah siri? Eh, dengar ya. Saya tidak pernah menikah siri dengan kamu. Saya menikah cuma dengan istri saya, Asy. Dek. Apa kau punya bukti soal pernikahan siri itu? Tanya aja sama dia. Dia tahu kok kalau saya sudah pernah menikah siri dengan Mas Farhan. Benar, ibu tahu soal pernikahan itu. Nak Farhan, maaf. Ibu tidak bisa bohong. Mas Aslim, Farhan, Farhan memang sudah menikah siri dengan perempuan itu. Ibu, jangan fitnah saya ya. Kan tadi saya udah bilang, saya tidak menikah dengan wanita lain manapun. Cuman kecuali Asy. Farhan, diam kamu. Dasar, menantu kurang ajar. Berani-beraninya kamu bentak istri saya. Kamu itu sudah mengkhianati anak saya. Sekarang menuduh istri saya. Memfitah. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu sekarang keluar dari rumah ini. Tapi, Pak. Saya tidak sudi. Tidak sudi. Punya wanantu seperti kamu. Hah? Keluar! Keluar! Tapi, Pak. Keluar! Keluar! Farhan! Farhan! Masih. 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 Sabar ya, anak. Sabar. Tapi kenapa Mas Orhan melakukan ini? Memang apa salah Asih? Dan apa kekurangan Asih selama ini? Asih nggak tahu. Asih. Ini semua cobaan. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita minta kekuatan untuk menghadapi semua ini. Apapun yang menjadi keputusanmu, Ayah akan tetap mendukungmu. Masih. Ipa. Ada apa? Kenapa sih menangis? Mas, rupanya kedatangan saya ke rumah ini hanya mendatangkan masalah bagi keluarga Ipah merasa sangat bersalah Itu tidak benar Saya justru bersyukur karena kebusukan yang selama ini ditutupi oleh Farhad Akhirnya terbongkar juga Tapi saya kasihan sama Asih, Mas Mungkin lebih baik Asih tidak tahu persoalan ini Jadi, jadi dia tidak terlalu menderita Biar bagaimanapun, kebenaran itu harus diungkapkan Meskipun terasa pahit Saya justru tidak menyangka Kalau menantu yang selama ini saya banggakan Ternyata berhati busuk Dia bisa menikah lagi Tanpa seizin dan sepengetahuan Asih Sudahlah Ipah Mungkin ini sudah jalan hidupnya Asih Dan Semua ini bukan kesalahan kamu Dasar tuan banggakan Bordoh Jalan! Smas gimana rencana besok? Nih, cuma gini Eh, Siska, Siska, sini Hei, SES, suruh, suruh Bentar ya, Mas, ya Nih, bayaran lo Banyak banget duitnya Aduh, makasih ya, Mas, ya Makasih ya, makasih banget Magik banget, makasih ya Eh, Siska, awas lo, buka mulut Gue silet lo Cepet Tepat Gue betul-betul salut, Ambalo Dalam waktu singkat Lo udah bisa nyingkirin si kunyuk parhan itu Dari rumah itu Iya dong, sebentar lagi asih Terus, anak bodoh itu Dan yang terakhir Hah, si tua bangka taslim Hah Iya, iya, iya Pokoknya gue udah gak bisa ngomong deh sama lo Salut gue sama lo Si tua bangka itu telepon Assalamualaikum, Mas Saya lagi ada di pengajian, Mas Tapi sebentar lagi juga saya pulang kok Iya, Mas Waalaikumsalam Ngapain kamu telepon saya lagi? Si, aku mau dijelaskan ke kamu sih Gak perlu dijelaskan, saya sudah tahu semuanya Si, dengerin aku Aku ini divitna oleh Ibu Saripa Aku tadi melihat dengan mata kepala aku sendiri Ibu Saripa memberikan uang ke perempuan itu Memberi uang? Untuk apa? Ibu itu kan perempuan yang baik-baik Si, kalau kamu gak percaya kita ketemu sekarang Ya? Mas, masuk dong Kamu lihat perempuan itu Itu kan yang datang ke rumah kita kan? Dengan perut besarnya Tapi sekarang perutnya rata Mas, Sofiro al-Azim Yaudah, sekarang kita temuin dia Yuk Hei, kamu Tunggu Eh Kamu lihat sendiri kan? Dia lari ketakutan Apa sih maksud semua ini? Aku juga gak tahu Yang jelas, Ibu Saripa itu udah membitah aku Dan mengasut kalian supaya membenci aku Aku harus ketemu Ibu sekarang Ayo Ayo Ibu, kamu kok udah pulang? Ada apa nak? Apa sih sebenarnya maksud Ibu? Ibu memfitnah suami saya Asih Ibu tahu Ini berat buat kamu Tapi kamu harus berani menghadapi kebenaran Kalau suami kamu itu sudah menikah lagi Ah, Ibu gak usah bersatu di luar aja Ibu Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri Kalau perempuan itu gak hamil Perempuan itu cuma perempuan penjaga warung minuman yang udah dibayar sama Ibu, iya kan? Itu tidak benar Asih, itu tidak benar Untuk apa Ibu melakukan semua itu? Ibu tidak pernah punya maksud buruk pada keluarga ini Dulu Kamu yang memaksa Ibu untuk menikah dengan ayah kamu Bukan Ibu Farhan Hey Farhan Kamu ngapain disini? Saya kan sudah mengusir kamu dari rumah saya Ya Seharusnya ayah itu tanya sama Ibu Saripa, istri ayah Dia itu sudah memfitnah Mas Farhan Ya Ibu Saripa itu punya maksud tertentu sama keluarga kita Asih Beraninya kamu berkata bergecontak istri ayah? Ibu Saripa Ibu Saripa Ibu Saripa Ada apa lagi ini? Ternyata seisi rumah ini sudah membenci Ibu Mereka menurut Ibu berbuat yang bukan-bukan Ibu Saripa tersinggung Ibu Saripa memang orang miskin yang bodoh Tapi bukan berarti mereka bisa menghina Ibu Saripa seperti ini Mas Ibu Saripa tidak terima Sabar dong Sabar Jangan emosi begitu Biar Ibu pergi dari rumah ini Lebih baik Ibu hidup menderita di gubuk reot Ibu yang dulu Daripada Ibu tinggal di rumah mewah Tapi hidup Ibu menderita Mas Ibu, 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 Ibu Ibu, Ibu, jangan tinggalin saya Jangan tinggalin rupa ini Ibu, Ibu Siasatku berhasil Berhasil Saya tidak sanggup lagi serumah dengan Asih Karena Asih dan suaminya sudah terlanjur membenci saya Mas Sekarang Mas pilih Saya atau Asih yang keluar dari rumah ini Ibu, tapi Saya tahu pasti Mas memilih saya yang keluar dari rumah ini kan? Kamu jangan pergi dari rumah ini Saya akan bicara pada Asih dan suaminya Agar mereka pergi dari rumah ini Makasih Mas Bapak Asih Kamu harus keluar dari rumah ini Keluar? Ayah mengusir Asih? Apa Asih tidak salah dengar? Tidak Asih Ayah pikir Kamu memang tidak cocok tinggal serumah dengan Saripah Jadi Sebaiknya Kamu yang keluar dari rumah ini Ya Asih kan darah daging Ayah Ayah tegam mengusir Asih dari rumah ini Hanya karena fitnah dari perempuan itu Asih Ayah minta Kamu Jangan sekali lagi menghina istri Ayah Rupanya Ayah sudah terhasil sama perempuan itu Ayah Perempuan itu cuma punya maksud buruk sama keluarga kita Asih keluar 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 Terima kasih. Terima kasih. Amin. Mas. Ripa, sungguh mulia hatimu. Aku sudah berhasil menyingkirkan dua orang dari rumah ini. Sebentar lagi, giran si tua bangka. Lagi menggambar ya? Gambar apa? Gambar yang bagus. Eh, anak bodoh. Sebentar lagi kamu yang akan keluar dari rumah ini. Kurang ajar. Mas, kau kelihatan sedih. Ada apa? Kakak saya di kampung, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilahi roji'ul. Ripa, kita harus pulang ke kampung. Ya, sekitar semingguan nih, Pak. Maaf, Mas. Bukan saya tidak menghargai Mas Taslim. Tapi bagaimana dengan Aminah? Kasian kalau dia berdua ditinggal sama Mbok Nur saja. Lagipula, saya ada beberapa pengajian minggu ini. Apa tidak sebaiknya saya tinggal di rumah saja? Ya, itupun kalau Mas Taslim tidak keberatan. Ya, benar juga kamu bilang, Pak. Memang tidak ada yang mengawasi Aminah. Biar saya saja yang pulang kampung. Baik, Mas. Halo, sayang. Man, lu ada di mana sih? Eh, lagi di rumah. Pak, aku kangen berat nih sama lu nih. Si tua bangka itu mau pulang kampung selama seminggu. Ya, jadi kita bebas ketemuan. Iya, Pak. Gue udah pengen banget ketemu lu. Meluk lu, nyium lu. Eng-eng sama lu, Pak. Gue udah gak tahan nih, Pak. Ntar kalau soal uang, gue kasih lagi sama lu. Yang penting, karena malam ketemuan ya, gue gangun banget sama lu pengen ketemu. Ya, udah dulu ya. Takut ketawaan si tua bangka. Lu harus datang malam ini. Ya, dah. Pak, saya pergi dulu. Dan titip Aminah. Ya. Baik, Mas. Mas juga hati-hati di jalan. Dan sering-sering telepon IPA. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aminah. 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 Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Tos! Tos! Iya, Pak! Yuk! Mas! Mas! Ada apa sih? Mas! Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri kalau perempuan itu tidur dengan laki-laki lain di kamar ayah! Astagfirullahaladzim! Kamu kenapa nggak kasih tau Bapak? Nggak bisa, aku udah hubungin. Tapi ayah udah lagi ada di kampung. Ayah telpon. Halo, ya Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Asih. Kamu benar-benar anak kurang ajar. Kamu berani mengusir istri ayah dari rumah ayah sendiri. Astagfirullahaladzim, dari mana ayah dapat berita itu? Justru Asih sendiri yang mengetahui kalau istri ayah itu selingkuh! Astagfirullahaladzim, kamu ngomong apa? Astagfirullahaladzim, kamu tegas sekali memfitnah istri ayah. Astagfirullahaladzim, dengar ya. Ayah sudah tidak percaya lagi sama kamu. Tahu itu. Ya. Mas, perempuan itu sudah memfitnah aku. Sekarang ayah nggak percaya lagi sama aku. Sih. Kamu harus sabar. Ini cobaan buat keluarga kita. Ya. Sih. 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 Kamu enggak mau pergi. Kalo nanti sore Bapak pulang bilang saya lagi di pengajian. Nih. Cuk. Kasih makan tuh si anak bodoh. Kalo kamu berani bilang sama Bapak, saya potong lidahkan. Mati! Iya, iya, mati. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Bangun, bangun, sayang, bangun. Bangun, sayang. Bangun, bangun, sayang. Kesehat sekali, Kak Muna. Yang sabar, ya. Malang benar nasib kamu, nak. Yang sabar, ya, Naya. Eh, Pak, lu kok kembali? Laki lu kan balik, Pak, sore ini. Gimana sih lu? Gua udah muak, tinggal di rumah. Makanya, Pak, cepat lu beresin tuh mereka. Biar kita berdua bisa hidup enak di rumah itu. Lu sih lama-lama amat. Ya, gua juga maunya begitu. Pak. Duit gua abis, Pak. Bagi lu dong. Baru beberapa hari yang lalu gua ngasih duit lu tuh 2 juta. Kok bisa abis buat apaan? Lu, lu pasti main perempuan. Ngapain gua main perempuan? Duit lu yang lu kasih itu buat bayar utang. Sebagian buat makan. Gimana sih lu? Duit gua juga abis. Duit-duitmu lu. Terus gimana dong? Nih kalungnya. Nih gelangnya. Lu jual deh. Tapi duitnya jangan cepat-cepat diabisin. Diirit-irit. Iya, Pak. Gitu dong. Itu namanya baru. Bini gue, lo. Makasih, Pak. Nanti sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sudah, Aminah. Jangan nangis, ya. Oh, ibu kemana? Tadi dibilang mau pergi ke pengajian, Pak. Tidak nangis, Pak. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Ayo, jangan nangis, ya. Ya, ya. Aminah, Aminah, sekarang makan dulu sama Mbak Nur. Pak, sayang, Pak. Ipah, kamu kenapa? Mas, tadi Ipah ditodong sama beberapa preman. Semua barang-barang Ipah. Uang, perhiasan, diambil. Tapi kamu nggak apa-apa. Atau kamu luka? Nggak, Mas. Ipah nggak apa-apa. Tapi semua, semua barang-barangnya diambil, Mas. Ipah, yang penting, kamu itu nggak apa-apa. Soal perhiasan, nggak usah dipikir, Ipah. Nanti saya bisa beli lagi untuk kamu. Ipah, saya makan dulu. Ya. Dasar tua bangka bodoh. Mudah sekali kamu aku bohongi. Ini saatnya saya menyingkirkan anak bodoh itu. Lina, ini ada mainan baru. Ini. Nanti dia, selamat menyingkirkan anak buah-barang. Sayang! Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah! 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 Mas, saya mau mengantarkan Mahanis ke sini. Tapi tiba-tiba Aminah mendodongkan pisau itu, mas. Tahu apinya uang. Terima kasih. Mas, kenapa anak-anak mas tidak ada yang menyayangi Ipah? Padahal Ipah sangat sayang semua mereka. Ipah sudah menganggap mereka seperti anak kandung Ipah sendiri. Ipah, saya minta maaf atas kejadian itu. Saya benar-benar tidak tahu. Aminah tidak pernah menyerang orang sebelumnya. Maaf, mas. Sebenarnya, kalau Mas tidak ada di rumah, Aminah suka memukuh dan mengigit saya. Astaga, mas. Ipah, 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 kenapa kamu baru bilang sekarang? Ipah nggak mau bikin masalah di rumah ini. Ipah cuma ingin ketenangan. Agar bisa menjalankan ibadah dengan baik, mas. Tapi kenyataannya berbeda. Mas, lebih baik Ipah pulang ke rumah Ipah yang dulu. Saya tidak mau kamu pergi dari rumah ini. Biar Aminah saya bawa ke kampung. Biar saudara-saudaranya mengurus di sana. Jangan, jangan, mas. Nanti Aminah kesepian di sana. Biar Ipah yang malah. Ipah, Hati kamu sungguh mulia. Tapi keputusan saya sudah bulat. Saya besok pagi-pagi akan membawa Aminah ke kampung. Ayo, saya. Ayo, Aminah. Pelan-pelan, ya, lah. Ayo. Ayo. Mas, apa keputusan Mas tidak bisa dirubah? Kasian Aminah kalau harus diantar ke kampung. Busa Ipah benar-benar panik bersatuara. Pasti semua ini sudah direncanakan. Ipah, saya tahu kamu sangat penyaingi Aminah. Tapi, saya khawatir kalau dia menyakiti kamu lagi. Kalau itu sudah menjadi keputusannya, Mas, Ipah sebagai istri mendukung. saya pergi dulu mengantar Aminah ke kampung. Nanti malam juga saya sudah kembali. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Aminah. Baik, baik. Ampuk. Akhirnya satu persatu orang-orang di rumah ini aku singkirkan. Sebentar lagi giliran kamu tua bangka. Bu! Bu! Tunggu! Bu! Sekarang beresin barang-barang kamu dan akan kaget dari rumah ini. Maksud Ibu? Kamu dipecat! Apa salah saya, Bu? Kenapa saya mesti dipecat? Saya ini sudah puluhan tahun hidup bersama keluarga Pak Taslim. Kemana saya harus pergi? Saya nggak punya senang saudara. Jangan, Bu. Saya nggak mau dipecat. Jangan. Saya pokoknya nggak mau. Enggak, Bu. Eh! Itu bukan urusan saya. Pokoknya, Bu harus keluar dari rumah ini. Atau saya menyuruh orang melempar Bu ke jalanan. Bu, jangan, Bu. Saya harus pulang ke mana? Singapura. Atau saya, Bu. Banyak! Halo, Mam. Anak bodoh itu sama pembantu udah gue singkirin. Nah, tinggal si tua bangka. Ntar malam kita singkirin, ya? Ma. Sip. Oke. Ntar malam kita singkirin, ya? Yes. Bu Nur. Non, Asih. Bu Nur mau ke mana? Saya diusir dari rumah, Non. Yuk, Diri. Yuk masuk. Masuk. Lu tuh lama banget sih. Ntar si tua bangka itu keburu dateng. Udah, tenang aja loh. Paling malam baru bulan. Nih. Racun. Racun. Ini yang akan nganter si tua bangka itu ke neraka. Sebentar lagi. Rumah ini akan jadi milik kita. Kita akan jadi kayak. Ayo masuk. Ayo. Perempuan jahat itu benar-benar sudah mempengaruhi ayah. Tegas sekali dia membuang Aminah ke kampung. Kita harus melakukan sesuatu, mas. Si. Kita sudah menjelaskan semuanya ke bapak. Tapi bapak gak percaya kepada kita. Bapak itu sudah ditipu abis-abisain oleh perempuan itu. Aku harus menemui perempuan itu sekarang juga. Aku gak terima. Si. Jangan. Aku gak terima, mas. Si. Dengerin. Kamu jangan ke sana. Kamu bisa memperkeruh keadaan. Lebih baik kita tunggu saja bapak pulang dari kampung. Suruh si mbo yang bicara ke bapak. Siapa tahu bapak lebih percaya ke mbo dibandingkan kita. Yaudah. Sekarang kita masukin. Man. Lu benar cinta sama gue. Ya ampun, pa. Cinta gue tuh cuma buat lu. Hah? Percaya dong sama gue. Berarti begitu si tua bangka mampus, Lu harus langsung nikah sama gue. Pasti, pa. Gue gak akan biarin lu lama-lama jadi janda. Percaya lah, pa. 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 Tapi kenapa waktu kemarin gue jadi janda, lu gak nikah sama gue? Waktu itu kan, lu masih miskin. Dasar beko. Sekarang, siapa yang gak mau kawin sama janda kaya? Dulu itu, pa. Gue belum siap. Tapi kalau sekarang lu tanya, Begitu lu jadi janda lagi, Pasti langsung gue sikat. Wah, jangan-jangan laki lu. Gimana ya, pa? Biar-biar gue yang liat, Lu sekarang sembunyi dulu, ya? Iya, iya. Gangguin aja lagi. Hei, wanita janang! Dulu kamu udah menyuruh ayahku untuk mengusir aku dan suamiku. Sekarang kamu melakukannya untuk mengusir adikku. Aku gak terima. Pak, kamu boleh lapor sama polisi. Dengar ya, Saya muak melihat kamu dan tidak mau melihat kamu di rumah sini. Karena ini rumah saya. Oh, jadi selama ini, Kamu cuma menginginkan rumah ini aja? Iya. Kamu memang pintar. Kamu dasar wanita janang, ya? Pak! Janganam lu! Anak gak tahu diri! Hah! Pak, siapa, pa? Itu anaknya Bang Taslim. Dia tadi datang tiba-tiba terus ngerang saya. Pak, tuh jangan lupa. Mak. Pak! Pak! Lihat apa sih, pa? Lu gimana sih, Pak? Lu bisa merusak rencana kita, Pak? Gimana nih, Pak? Man! Lu tuh bisa cuma nyalain gua terus! Dari awal gua yang ngerjain sendiri! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Ipa, belum tidur, ya? Belum, Mas. Ipa lagi nungguin. Mas udah sampe mana? Saya sebentar lagi sampe. Ya, lebih kurang setengah jam lah. Kamu tolong bukain pintu, ya? Baik, Mas. Aduh, gimana nih? Bentar lagi, Mas Taslim sampe rumah. Nah lu, ini mayatnya gimana? Kita harus sempetin. Bawa ke kamar pembantu aja. Ayo, Mama, cepet. Kesana! Iya. Man, lu cepet keluar dari rumah ini sebelum si tua bangka itu tau. Tapi lu tunggu, jangan jauh-jauh dari sini, ya. Jangan sampe keliatan orang. Entah kalo si tua bangka itu udah mati, baru gua telepon lu. Lu cemput gua disini, ya. Udah. Tapi lu jangan lupa, basihin tuh darah. Iya. Ah Sih. Ah Sih. Sih. Kenapa, Den? Mbak, Ah Sih dimana? Tadi bukannya lagi nonton TV. Saya pikir juga begitu. Dari tadi saya di kamar. Di dalam gak ada. Apa? Di kamar gak ada. Jangan-jangan dia ke rumah Bu Saripa. Ayo kita kesana. Iya, Den. Bagaimana keadaan Aminah di kampung? Dia pasti sedih ditinggal. Pastilah, Pak. Tapi daripada dia disini kan, kan hanya akan menyakiti kamu saja. Lebih baik dia tinggal di kampung. Banyak kok saudara yang mengurusnya. Pak, suruh Mbok Nur buatkan teh hangat tuh. Eh, Mbok Nur sudah tidur, Mas. Kasian kalau dibangunin. Jadi biar saya saja yang bikinin teh hangat buat Mas. Dan sekarang, Mas mandi dulu ya. Saya ke kamar dulu. Udah. Sampai jumpa. Dengan sekali teguk, nyawamu langsung melayang. Dan kamu akan segera bertemu asih di neraka. Hah, saya sudah tidak sabar ingin cepat-cepat mengubur si tua bangka. Eh, Mas! Mas, ini teh spesial. Khusus dibuat untuk suami tercinta. Ipah, terima kasih ya. Kamu, memang istri yang sempurna. Kalau kamu sudah mampus, itu baru namanya sempurna. siapa bertemu malam-malam begini? Ipah, titip dehnya. Assalamualaikum. Pak Arhan, ngapain kamu ke sini? Saya mencari asih, Pak. Asih nggak ada di sini. Kamu itu, nggak tahu diri ya. Saya kan sudah suruh pergi. Pergi di rumah saya. Tapi ini sendalnya, Pak. Ipah, asih kemari. Tidak, Mas. Di rumah ini cuma ada saya dan Mbok. Mbok, Nur. Tapi, kamu kan dengar apa yang dikatakan oleh istri saya. Sekarang kamu keluar. Pergi. Tapi, Pak. Pak, tapi, Pak. Diminuh, Mas. Aduh, anak-anaknya kok orang ajar. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Tadi Ibu bilang, Mbok ada di rumah. Semuanya itu bohong, Pak. Mbok sekarang sama sama saya, Pak. Mbok, Mbok. Halo, Pak Taslim. Ini saya, Pak. Kamu. Kamu di mana? Saya sama Dian Farhan. Saya sudah diusir dan rumah sama Ibu, Pak. Begini ceritanya, Pak. Dari siapa, Mas? Ya sudah. Sudah. Kamu tunggu di situ. Ya. Ibu. Ibu. Mbok Nur ada di mana? Ada di kamar, Mas. Mas mau ke mana? Mas tunggu. Mas! Enggak jadi angkat-angkat lagi. Jangan-jangan. Kenapa-kenapa lagi itu, anak? Perasaan gue nggak enak lagi. Susul aja dah. Aduh! 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 Pak! 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 Asal berlajar. Bapak! Pak! 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 Mbok! Kita bawa ke rumah sakit. Ya, Dian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.